Intro Berbicara kuliner di Yogyakarta, maka jangan lewatkan Kabupaten Sleman Sebab disini kita akan banyak menemukan kuliner yang bukan hanya enak, tapi enak banget, halal, dan pastinya paling recommended Yuk, mari kita bahas satu-satu Ingin menikmati sop dengan suiran daging ayam, potongan daging sapi, atau mau iga sapinya? Kita bisa datang ke kedai sop Jadul yang terletak di sebelah timur Candi Sambisari, kawasan Sleman ini Kedai sop yang menyaji dari jam 7 pagi hingga 4 sore ini menawarkan sensasi makan sop dengan kuah susu murni Selain itu, ada juga kuah daun kedondong yang seger banget Bukan hanya itu, disini juga ada nasi Jadul yang merupakan nasi gurih dengan lauk lengkap, mulai dari ayam hingga lainnya Makin lengkap sajian kedai sop Jadul dengan meminum es Jadul yang terbuat dari susu murni dengan isian cincau dan kacang merah Harga yang dibanderol mulai dari Rp13.000 hingga Rp15.000 Mau menu tengkleng? Yuk, mari datanglah ke kedai tengkleng gajah Eits, meskipun bernama tengkleng gajah, kedai yang terletak di Bulu Rejo, Tirto Martani ini tidak menyajikan daging gajah sebagai menu tengkleng Sebab ini hanya istilah, daging yang disajikan merupakan daging kambing dengan porsi jumbo sehingga namanya tengkleng gajah Ada 5 varian tengkleng yang dapat kita coba Ada tengkleng gajah original, tengkleng gajah ditongseng, tengkleng gajah digoreng, tengkleng gajah sambal bawang, dan tengkleng gajah kuah gulai Semuanya nikmat disantap selagi hangat Harga yang ditawarkan per porsinya Rp37.000 atau Rp47.000 sudah paketan dengan nasi dan minumnya Kedai yang menyaji dari jam 8 pagi hingga 9 malam ini menghabiskan 300-600 kilo tengkleng setiap harinya Mau menu yang tradisional? Cobalah mencicipi jadah tempe Mbah Cari yang sudah ada sejak tahun 1950-an ini Jadah tempe ini merupakan makanan kesukaan Sultan Hamengkubwono IX Jadah merupakan makanan yang terbuat dari ketan yang dimakan dengan tempe yang dibacem Keduanya dimakan bersamaan dengan cabai hijau Memasak jadah tempe pun masih menggunakan kayu bakar Dan tempe yang digunakan merupakan tempe yang dibungkus dengan daun pisang Jadah tempe ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh loh Harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 yang merupakan dalam satuan paket Kedai jadah tempe sudah tersebar di beberapa tempat di Sleman Namun yang menjadi pilihan rekomendasi adalah yang terletak di kawasan Kaliurang ini Masih ingin berburu kuliner di Sleman Tapi pengennya dengan suasana yang adem, ayem, tentrem Yuk mari kita bisa langsung datang ke Legit Dapur dan Kebun Dimana Resto yang terletak di Jalan Sido Mukti, Condong Catur Sleman Menawarkan sensasi makan layaknya di kebun yang hijau royo-royo Menu andelannya ada ceker sambal mercon Kikil petai sambal hijau Lidah tumis cabai rawit dan masih banyak lagi Semuanya menu rumahan Harganya pun tak begitu menguras kantong Mulai dari 7.000 hingga 60.000 rupiah Kedai ini menyaji dari jam 11 siang hingga 11 malam Waktu yang paling pas untuk datang ke sini adalah saat sore hari Habis makan makanan berat, tentu jangan lupa menu penutupnya Nah di Sleman ini ada Ademui Sebuah kedai gelato yang merupakan produk lokal Yogyakarta Dengan slogannya lokal, natural, dan halal Gelato di sini dibuat dari bahan-bahan yang alami dan dibuat sendiri Tentu bukan itu saja Varian rasanya pun banyak sekali Mulai dari rasa sereh, ubi ungu, kacang merah, jahe, dan masih banyak lagi Kedai yang terletak di Jalan Lempong Sari Raya, Ngaglik Sleman ini Menyaji dari jam 8 pagi hingga 9 malam Harga gelatonya pun hanya 20.000 rupiah untuk ukuran cup Sedangkan kon harganya 25.000 rupiah Nah itu tadi beberapa rekomendasi kuliner di Kabupaten Sleman yang dapat kami rangkum Tentunya masih banyak kuliner di Sleman yang dapat kamu kunjungi Pokoknya, wisata kemanapun akan terasa belum lengkap Kalau belum mencicipi kulinernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!